Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami K1? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 2 SD Semester Ganjil yang kali ini membahas topik memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Rangkuman Teman-teman sahabat channel Islami K1 berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Memahami perilaku hidup bersih dan sehat. 1. Allah mencintai orang beriman yang bersih dan yang mensucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Nabi Muhammad menyukai kebersihan. Kebersihan menjadi kebiasaan orang yang beriman. Bersihkanlah dirimu. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mu'min yang bersih akan sehat. Orang mu'min yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah. 3. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 4. Nabi Muhammad SAW bersabda Yang artinya Sesungguhnya Allah itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadith riwayat At-Tirmidhi 5. Di hadith lainnya Nabi Muhammad SAW bersabda At-Tuhuru Syaturul Iman Yang artinya Bersuci atau bertoharoh itu adalah setengah dari iman. Hadith riwayat Muslim 6. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. 7. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat antara lain Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menggunakan toilet untuk buang air besar maupun kecil dan menjaga kebersihannya Menggunakan air bersih Mengkonsumsi makanan sehat dan bersih termasuk sayur dan buah-buahan Menjaga kebersihan diri dengan cara mandi Memotong kuku yang panjang dan menyikat gigi dua kali sehari Memberantas nyamuk Berolah raga secara rutin Dan membuang sampah pada tempatnya 8. Manfaat hidup bersih dan sehat antara lain Mendapatkan pahala karena mengerjakan perintah Allah dan Nabi Muhammad Mencegah penyakit Mendorong produktivitas dan kegiatan sehari-hari Dan melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan Sekarang mari kita bahas contoh soal materi ini 1. Mu'min yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mu'min yang Malas Lemah Kotor Mu'min yang kuat lebih baik dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada mu'min yang lemah 2. Kebersihan adalah sebagian dari Iman Islam Akhlak Kebersihan adalah sebagian dari iman 3. Menjaga kebersihan dengan cara Menjaga kebersihan dengan cara 4. Kebiasaan hidup sehat dilakukan dengan cara 5. Menjaga kebersihan dan kesehatan dapat juga dilakukan dengan cara 5. Menjaga kebersihan dan kesehatan dapat juga dilakukan dengan cara Menjaga kebersihan dan kesehatan dapat juga dilakukan dengan cara Teman-teman sahabat channel Islami Kewan Begitulah pelajaran kita pada hari ini Jangan lupa melihat video kami yang lainnya Kalian dapat mengulang kembali video ini Untuk membahas kembali tentang perilaku hidup bersih dan sehat Kalian juga dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi Sampai jumpa kembali pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh